Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tabalong menurun, khususnya bagi kendaraan roda 2, selama tahun 2018. Hingga bulan Agustus, total kecelakaan hanya sebanyak 20 kejadian. Jumlah ini menurun dari tahun lalu, yang mana hingga Mei 2017 saja, kecelakaan lalu lintas sebanyak 22 kasus. 20 kasus kecelakaan tahun ini semuanya melibatkan orang dewasa, yang umumnya berprofesi sebagai karyawan swasta. Sementara untuk korban meninggal dunia, akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 19 orang. Khaidir mengakui penurunan angka kecelakaan lalu lintas, terutama di kalangan pelajar, merupakan sinergi dari pihak Poresta Balong maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini, Poresta Balong rutin melakukan sosialisasi kepada para pelajar. Di sisi lain, pemerintah juga telah menyediakan angkutan kota gratis bagi para pelajar, yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi aman ke sekolah. Lebih lanjut, Chaidir mengimbau agar masyarakat dapat mematuhi aturan lalu lintas dan selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, serta selalu melengkapi kelengkapan kendaraan bermotor. Rahmadi, TV Tabalong melaporkan.